Pemerintah melakukan hitung ulang atau revaluasi nilai barang milik negara BMN periode 2017-2018 mencapai Rp5.728,49 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari hasil revaluasi nilai barang milik negara bertambah sebanyak Rp4.190,31 triliun dari Rp1.538 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan penilaian kembali BMN ini dimulai pada saat perencanaan pada Agustus 2017 dan selesai pada Oktober 2018. Revaluasi kali ini merupakan yang termutahir dari valuasi yang dilakukan 10 tahun silam dan terhadap BMN yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Hasilnya BMN mengalami kenaikan sebesar 272 persen dari satu periode lalu, totalnya hanya mencapai Rp1.538 triliun. Kenaikan nilai dari BMN ini tercatat sebesar Rp4.190 triliun dengan total Rp5.728 triliun dengan sejumlah sebanyak 945.460 aset tetap dengan bentuk tanah, gedung, dan bangunan hingga jalan raya. Namun 9 tahun 2007 kan sampai dengan sekarang sudah lebih dari 10 tahun, banyak aset-aset ini yang nilainya berubah. Ada yang karena depresiasi misalnya menurun seperti gedung-gedung, tapi juga ada perolehan baru dan tanah-tanah yang nilainya sekarang berubah. Dan oleh karena itu diperlukan suatu aktualisasi dari penginian dari nilai-nilai aset yang kita peroleh. Semua aset ini diperoleh sampai dengan Desember 2015. Jadi yang kita lakukan di APBN 2016, 2017, 2018 belum masuk. Karena kita maksudnya belum masuk, tidak dinilai kembali, tapi dianggap nilainya ada.